Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Rudy Productions Nah teman-teman malam ini saya akan memberi contoh kepada teman-teman semua Cara mengecat rengkek reok ya teman-teman Saya ini cuma mengecatnya lapisan dulu ya teman-teman Nanti motifnya itu ada di video selanjutnya Yuk simak terus ya video ini sampai selesai Dan jangan lupa di subscribe channel ini Updatekan notifikasi loncengnya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel Rudy Productions Yuk simak terus ya ke cara pengecatannya Nah teman-teman cara mengecatnya seperti ini ya Saya disini memakai Cet Suzuka ya yang warna merah Karena ini saya cuma melapisin aja Ngecatnya ya Seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Ini untuk menonton Ngecatnya harus libat di siang hari ya Karena saya di siang hari itu enggak bisa sibuk kerja Jadi saya cuma mempraktekkan di malam hari Kalau bisa teman-teman Tu Cetcil terlebih dahulu Putrif60 Biar kelihatannya bagus Seperti ini ya teman-teman Ini cuma saya kasih selapisan aja Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini rengkeknya menghadapnya ke arah timur ya Jadi saya di depannya juga dicat Dibuat lapisan aja ya Jadi teman-teman kalau mencetnya di siang hari Biar bagus kelihatannya ya Hasilnya biar menjilat Nah ini kan cuma di malam hari Jadi gak seberapa jilatnya Jadi teman-teman Seperti ini kalau mengecat Rengkek reoknya Besok tinggal ngelapisin aja ya teman-teman Tapi saya hampirkan di video selanjutnya Karena sekarang waktunya sudah jam Sudah jam 10 malam ya teman-teman Jadi Saya cuma memberi contoh aja Cara melapisi Pengecatan rengkek reok ini ya teman-teman Nanti motifnya ada di video selanjutnya Nah cukup disini aja ya teman-teman Video saya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam rahayu dari kota Probolinggong Selamat menikmati